Dewan Koordinasi Nasional atau DKN Garda Bangsa PKB menyatakan muktamar tandingan yang isunya akan digelar di Jakarta pada awal bulan September ini sebagai agenda ilegal. Ketua Umum DKN Garda Bangsa PKB Tommy Kurniawan mengatakan muktamar tandingan yang rencananya akan diadakan pada awal bulan September nanti tidak berdasar pada hukum yang jelas. Muktamar tandingan ini tidak mengikuti ketentuan ADART, Partai Kebangkitan Bangsa sehingga DKN Garda Bangsa PKB mengecam kegiatan tersebut. Sementara muktamar PKB yang dilaksanakan di Bali pada 24 hingga 25 Agustus lalu adalah resmi karena dihadiri oleh seluruh DPW dan DPC PKB bahkan dihadiri pula oleh perwakilan PKB dari luar negeri. DKN Garda Bangsa PKB pun meminta pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin seluruh kegiatan atas nama PKB selain dari muktamar di Bali. DKN Garda Bangsa PKB juga akan melakukan tindakan tegas dengan membubarkan kegiatan muktamar ilegal tersebut. Ketua Umum DKB berhubungan bahwa kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin apapun terkait dengan kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi rencananya ada dua yang kami tahu kalau tidak di Jakarta ada terjadi di Surabaya tanggalnya kurang lebih kira-kira awal September ini. Tapi menurut pemantauan kami belum ada gerakan apapun. Perintah kami sudah jelas hari ini bahwa harus ditertibkan orang-orang yang mengatasnamakan PKB tapi tidak terdaftar dalam kepengurusan. Pasti akan kita teruskan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!